Halo semuanya, selamat menikmati Selamat datang di channel Cerita Film Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur film yang rilis pada tahun 2018 Yaitu dari sebuah film yang berjudul Dan of Types Menceritakan tentang sekelompok mantan militer yang beralih profesi menjadi perampok bank profesional Mereka berhasil menggasak jutaan dolar dalam sekali beraksi tanpa diketahui oleh petugas dan kepolisian Tapi dalam aksinya yang terakhir, rencana mereka berantakan karena salah satu divisi kriminal Berhasil membokar sindikat perampok bank itu Bagaimanakah kelanjutannya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Film berlatar di kota LA, sebuah truk lapis baja pengantar uang berhenti di sebuah toko semacam Indomaret Untuk membeli beberapa minuman dan makanan cepat saji Tapi disana mereka dikejutkan oleh dua mobil yang berisi perampok bersenjata yang bermaksud menjarah isi mobil tersebut Sontak salah satu polisi yang panik berusaha mengambil senjata berniat melakukan perlawanan Tapi naasnya, tindakan itu gagal dilakukan karena salah satu perampok berhasil mencegahnya dengan menembaknya Karena kejadian tersebut, membuat para perampok merasa panik dan menembaki semua polisi yang berada disana Untungnya, si sopir truk berhasil mengirim sinyal bahaya agar polisi lainnya bisa segera datang dan membantu mereka Akhirnya, mereka menjarah truk itu dan akan segera kabur Tapi ternyata, pihak kepolisian lebih cepat datang dan mereka pun terpaksa melawan hingga baku tembak pun terjadi Para polisi pun merasa kewalahan hingga beberapa temannya tewas tertembak Dalam aksi itu, mereka pun menyimpulkan bahwa para perampok telah berpengalaman dalam menghadapi situasi seperti ini Dan atas hal itu, salah satu polisi menghubungi markas besar agar segera memberikan bantuan Akan tetapi, karena bantuan terlambat datang, akhirnya semua polisi dibabat habis hingga tak tersisa Kemudian para perampok itu segera kabur karena mereka tahu jika polisi dalam jumlah yang lebih banyak akan segera datang Dan mereka dibantu oleh salah satu rekannya yang bernama Mark yang punya GPS tracker agar mereka bisa kabur dengan mudah Sesampainya di tempat persembunyian, kita dapat mengetahui bahwa dalam kelompok itu Ray lah yang merupakan otak dari perampokan Kemudian ada Basko si botak plontos, Fly Fog yang berperan sebagai tangan kanan Ray dan yang terakhir adalah sang driver yang bernama Donnie Dan faktanya, ternyata mereka adalah mantan militer yang dikeluarkan dari kesatuannya masing-masing Karena berbuat sesuatu hingga mereka pun dijembloskan ke dalam penjara Jelas terlihat dari cara mereka mengatasi situasi saat baku tembak tadi Diketahui kejadian tadi juga membuat salah satu anggota mereka yaitu Marcus harus meregang nyawa akibat terkena tembakan Dan peluru menembus pembulu darah tulang paha yang faktanya itu adalah objek yang sangat vital Scene kemudian berpindah pada seorang pria yang baru saja pulang ke rumahnya Dia bernama Nick yang berprofesi sebagai kapten dalam divisi tindak kriminal di LA Disana dia kaget saat bertemu dengan istrinya karena semalam dia tidak pulang akibat pesta miras bersama teman-temannya Ditambah dengan kebiasaan yang suka main wanita membuat istrinya yang bernama Debbie Akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Nick sambil membawa anak-anaknya ke rumah bibinya Atas hal itu Nick pun hanya bisa pasrah menerima keadaan bahwa kini rumah tangganya diambang kehancuran Tak lama kemudian Nick menerima laporan terkait kejadian semalam yang mengakibatkan beberapa anggota kepolisian terbunuh dan menjadi korban Nick langsung meluncur ke TKP untuk mencari barang bukti dan menyuruh petugas forensik mengumpulkan sidik jari Yang terdapat dalam mobil yang ditinggalkan oleh para perampok itu Tapi ternyata hasilnya nihil karena mereka menggunakan bom pemutih yang bisa menghilangkan sidik jari Dari sana Nick pun menyimpulkan bahwa kompletan perampok bersenjata ini sangatlah profesional dan sangat terlatih Dari kejauhan ternyata Bosco ada di sana bermaksud mengambil gambar para polisi dan detektif Agar ia dapat menggali informasi siapakah yang akan memburu mereka Kemudian menurut informasi dari Livock, polisi yang bernama Nick adalah salah satu yang terbaik dan selalu membunuh perampok yang ingin beraksi di wilayah hukumnya Sementara itu di kantor polisi mengadakan rapat membahas kejadian semalam yang sangat menggembarkan jagad raya Di sana dia pun bertanya-tanya kenapa para penjahat itu mencuri truk kosong yang tak terdapat uang sepeser pun di dalamnya Kemudian salah satu anak buah Nick berpendapat bahwa mantan perampok yang bernama Ray adalah dalang dari semua ini Dan untuk mencari informasi Nick berencana datang ke sebuah bar untuk bermaksud menemui Donnie yang diketahui bekerja di sana Kemudian saat jam pulang tiba-tiba kepala Donnie dipukul oleh Nick hingga membuatnya tak sadarkan diri Singkat cerita saat Donnie tersadar kini dia telah berada dalam sebuah kamar Di sana dia terkejut karena semua orang yang ada di sana adalah petugas kepolisian dan lagi bermain dengan wanita panggilan Seketika Nick menyuruh Donnie agar duduk dan menceritakan apakah dia terlibat dalam perampokan tadi malam bersama Ray Dengan bukti foto yang menunjukkan kedekatannya dengan Ray Nick berpendapat bahwa dia adalah salah satu komplotannya Tapi karena Donnie bersiklas tak mau memberikan informasi akhirnya dia pun mencekik lehernya Merasa terdesak dengan keadaan Donnie menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi antara dirinya dengan Ray Dia direkrut menjadi driver karena mereka kekurangan personil Terlebih karena dulunya Donnie adalah seorang driver handal yang bisa kabur dalam kejaran polisi Dari sana Donnie juga placeback ke belakang untuk menceritakan semua perampokan yang telah mereka lalui Diawali dengan Bosco yang datang kemarin itu dan mengajaknya pergi menemui Ray agar dia bisa bergabung dalam komplotannya tersebut Donnie juga mengaku terpaksa menerima ajakan itu karena terdesak kebutuhan ekonomi Dan saat bertemu dengan Ray dia pun menunjukkan skill mengendara mobilnya yang super edun Hingga Ray pun tertarik untuk merekrutnya ke dalam tim Diketahui ternyata Ray baru saja keluar dari penjara 8 bulan yang lalu karena kasus yang serupa Yaitu merampok sebuah bank dan kini ia masih menjalani masa bebas bersarat selama 8 bulan Karena Ray adalah perampok yang cerdas dan dari beberapa aksinya dia tak pernah gagal menggasak banyak uang di bank yang menjadi targetnya Dirasakan telah cukup mendapatkan informasi Donnie akhirnya dilepaskan dengan catatan Dia harus berkomunikasi tentang rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh Ray Dia pun setuju dan segera bergegas keluar dari sana Singkat cerita keesokan paginya, Donnie diajak oleh Ray untuk melihat bank selanjutnya yang akan menjadi target Mereka akan merampok sebuah bank yang bernama Pedra Reserve yang katanya tak bisa ditembus oleh cara apapun Karena terdapat berbagai keamanan ekstra agar mereka yang berniat merampok tak akan pernah bisa berhasil Dan menurut informasi yang telah Ray dapatkan Uang yang masuk dalam bank itu selanjutnya akan dirubah serial numbernya Untuk diganti menjadi uang baru dan uang yang telah diganti akan dileburkan Dari sinilah Ray bertekad mengambil uang yang lama sebelum dihancurkan Karena uang tersebut statusnya tak akan ada yang memiliki dan tak akan ada yang mencari Sementara itu Nick yang lagi di parkiran bersama teman-temannya Tiba-tiba dihampiri oleh seseorang pria yang membawa surat berisi undangan dari pengadilan Di sana dia sejendak terdiam karena istrinya ternyata memilih untuk bercerai Atas hal itu Nick pun hanya bisa pasrah menerima semua kenyataan ini Kemudian saat itu Donnie segera mempelajari jalan yang ada di sekitar bank itu Untuk menyusun strategi agar semua rencana bisa berjalan dengan baik Dan Ray juga yang lainnya stand by di markas untuk mempelajari sistem dan ruangan yang akan mereka datangi nanti Singkat cerita salah satu pegawai federal bank memesan makanan dari sebuah toko Dan Donnie yang mengetahui hal itu segera mengambil keputusan Yaitu menyamar menjadi kurir makanan agar bisa masuk ke dalam bank tersebut dan mempelajari kondisinya Di sana dia juga menyimpan salah satu makanan di sebuah toilet dan kita belum mengetahui maksud dari hal itu Di malam harinya Ray and the gang datang ke sebuah restoran untuk segedar berkumpul dan ngerumpi bersama Tapi ternyata tiba-tiba datanglah Nick yang langsung menyapa Donnie seakan mereka udah saling kenal Dari sana Donnie menyadari bahwa Nick berniat memprovokasi Ray agar dia tersebut emosi Tapi untungnya mereka pun berhasil mengendalikan situasi di sana Tapi sepulangnya dari tempat tersebut Donnie pun langsung diinterogasi karena Ray curiga bahwa orang itu adalah polisi yang lagi memata-matai mereka Hingga Donnie pun tak bisa menutupi dan berkata jujur atas apa yang menimpannya tempoh hari Donnie yang kesal langsung mendatangi Nick yang saat itu lagi berbelanja di toko sepatu dan setelan jas Dia sangat menyayangkan atas sikap Nick yang pada akhirnya menimbulkan kekacauan Di sana Donnie juga memberitahu Nick bahwa hari Jumat akan menjadi perampokan besar pada salah satu bang Berasa penat dengan segala masalah Nick pergi ke sebuah klub malam yang berisi wanita-wanita seksi yang menari di atas meja Di sana dia dirayu oleh seorang wanita yang mengajaknya ke rumah untuk bergenjot Ria bersama Tapi ternyata rumah itu adalah milik Ray dan wanita itu adalah rekannya Kemudian Nick yang tersadar bahwa besok adalah hari Jumat Dia pun pergi ke sebuah sekolah untuk bertemu anaknya yang paling bungsu Karena bisa saja besok terjadi hal yang tak diinginkan yang bisa merenggut nyawanya Esok hari yang ditunggu itu pun tiba dan Ray beserta yang lainnya terlihat sibuk mempersiapkan persenjataan Di sana mereka menyuruh Donnie untuk memegang senjata agar dia bisa ikut andil dalam perampokan kali ini Hal yang sama juga dilakukan oleh Nick dan timnya Dengan mempersiapkan lebih banyak amunisi serta mental baja untuk menghadapi perampok kelas kakap itu Walaupun pada kenyataannya mereka masih ragu karena yang akan mereka hadapi sekarang adalah para anggota militer Aksi perampokan pun dimulai dengan target sebuah bank kecil yang bernama Pico Rivera Di sana mereka mulai mengintimidasi semua Sandra dan menyuruh manajer bank untuk menghubungi polisi Agar mengirimkan uang berjumlah 10 juta dolar Amerika dan sebuah helikopter dalam waktu satu jam Atas laporan tersebut, pihak FBI beserta jajarannya segera tiba di lokasi untuk melakukan negosiasi Tapi sesuai dengan perjanjian bahwa jika mereka mencoba bernegosiasi, satu persatu Sandra akan dibunuh hingga tak ada satupun Sandra yang tersisa Akhirnya seorang Sandra dibunuh karena polisi mencoba bernegosiasi dengan mereka Dengan kejadian itu, FBI pun menyetujui keinginan mereka dan meminta waktu 90 menit agar tidak ada korban yang berjatuhan lagi Kemudian Ray menghubungi Nick yang saat itu sedang memantau dari luar Ternyata Ray sengaja menyuruh wanita yang tempoh hari bergenjur Ria bersama Nick agar mendapatkan nomor telponnya Tujuannya yaitu untuk mengolok-ngolok Nick agar dia tahu bahwa yang dihadapinya kali ini adalah penjahat profesional Dan tak ada satupun orang yang mampu menjegah mereka melakukan aksinya itu Sementara di tempat lain, Mark yang berhasil membajak saluran komunikasi antar Bank Federal dengan perusahaan Alameda Yang dijadwalkan akan mengirimkan uang sekitar jam 2 siang yang berasal dari Bank Pico Rivera Dari sinilah dapat diketahui bahwa tujuan mereka mendatangi Bank Pico Rivera adalah untuk mengambil alih pengiriman uang ke Bank Federal Hingga pada akhirnya mereka bisa masuk ke sana dengan mudah Kemudian mereka pun meledakan sesuatu dalam bank tersebut yang membuat para petugas di sana pun terkejut Salah satu petugas FBI menganggap bahwa ledakan yang mereka lakukan adalah untuk membuka pintu berangkas Agar bisa menggasak uang yang ada di sana Tapi Nick yang yakin bahwa ada sesuatu yang mencurigakan setelah dia melihat peta gedung tersebut Atas hal itu, dia pun segera mendobrak pintu dan menemukan fakta lain Yaitu sebuah lubang yang terhubung dengan saluran air Dan benar saja mereka berhasil keluar melewati saluran air itu untuk mengecoh para petugas dan mulai menjalankan rencana sesungguhnya Dan Nick yang belum mengetahui bahwa yang menjadi target utama adalah Bank Federal Mulai berpikir keras apa sebenarnya rencana mereka selanjutnya Dari sana Nick segera menyusul saluran air tersebut sambil mengira-ngira ke manakah tujuan mereka Dan setelah menemukan tangga yang mengarah ke permukaan Dia pun mendapatkan kesimpulan bahwa target utama mereka adalah Bank Federal Sementara itu Ray dan Livock yang menyamar menjadi petugas Alameda Telah berhasil masuk ke dalam Bank Federal dengan menggunakan mobil lapis baja yang dulu mereka rampok Mobil itu pun dirubah hingga terlihat seperti mobil perusahaan Alameda Dan diisi sejumlah uang yang sesuai dengan jumlah yang akan Bank Pico Rivera setorkan Kemudian Bosco yang standby di luar bank ditugaskan untuk masuk ke dalam ruangan pengontrol Agar bisa mematikan dan menyalakan listrik yang terhubung dengan Bank Federal itu Tujuannya adalah untuk mengeluarkan semua orang yang ada di sana dan yang tersisa hanyalah petugas kamera pengawas Akhirnya rencana mereka pun dimulai dengan pemadaman listrik yang telah Bosco lakukan Di sana para petugas mulai mengeluarkan para karyawan yang ada di sana untuk beristirahat sekitar 10 menit Agar ruangan itu steril dan tak ada satupun orang dalam ruangan penghitungan uang Dan setelah para petugas kembali masuk ke dalam ruangan kamera pengawas Ternyata Donnie yang telah berada dalam kotak uang yang dibawa oleh mobil Alameda Segera keluar sambil membawa sebuah alat Alat itu berbungsi mengacaukan sistem kamera pengawas hingga dia bisa laluasa menjalankan tugasnya Atas hal itu polisi yang ada di sana segera menghubungi petugas penghitungan uang bernama Luigi Untuk mengecek keadaan di ruangan tersebut Karena kamera pengawas mengalami gangguan yang serius dan sensor gerak di sana pun mati total Tapi karena Luigi ini sulit dihubungi Maka polisi itu segera menjemputnya di sebuah kantin yang cukup jauh dari sana Kemudian dari kesempatan itu Donnie segera menggasak semua uang yang ada Dengan memasukkannya ke beberapa bungkusan dan melemparkannya ke pembuangan sebelum uang itu dihancurkan Setelah selesai beraksi Donnie segera kabur menggunakan saluran udara yang terhubung dengan toilet Sambil membawa sebuah bungkusan Yang ternyata itu adalah makanan cepat saji yang dia simpan tempoh hari Tujuannya adalah agar dia bisa keluar dari bank itu dengan cara berpura-pura menjadi kurir makanan Beberapa waktu kemudian Penghitungan setoran dari bank Vico Rivera pun selesai dengan jumlah yang sama dengan data di bank federal Atas hal itu mereka pun segera pergi dari sana Dan menyuruh Bosco mengikuti mobil limbah yang baru saja keluar dari bank tersebut Karena dalam mobil itu terdapat uang yang telah Donnie amankan Akhirnya truk itu berhasil mereka hentikan dan segera pergi sebelum para petugas kepolisian mengetahui rencana tersebut Mobil truk itu pun dibawa ke tempat pembuangan untuk dihancurkan agar tidak meninggalkan bukti sama sekali Sementara itu Nick yang baru saja datang Dia langsung menangkap Donnie yang saat itu sedang berjalan meninggalkan bank itu Kemudian Mark yang melihat kejadian itu segera melapor agar Ray mengetahui bahwa salah satu temannya berhasil ditangkap oleh polisi Merasa terpojok Donnie akhirnya memberitahu bahwa posisi Ray saat ini ada di tempat pembuangan limbah Kemudian atas informasi yang telah Donnie berikan mereka pun langsung pergi untuk segera menangkapnya Tapi di tengah perjalanan Nick melihat mobil hitam dan meyakini jika itu adalah Ray dan komplotannya Hingga akhirnya Ray dan komplotannya mengalami kendala kemacetan dan mereka pun terpaksa harus berhenti Atas hal itu Ray mengambil keputusan untuk melawan para polisi di tengah kemacetan yang luar biasa itu Kemudian Nick juga turun berniat mendekati mobil Ray dan menyuruh semua orang yang ada di sana agar segera mengamankan diri Ray yang mengetahui hal itu segera mengambil senjata otomatis berkaliber besar untuk memberikan shock terapi Dan saat polisi akan mendekatinya secara tiba-tiba Peluru dari tembakan itu berhasil menembus beberapa mobil hingga salah satu anak buah Nick tertembak di bagian dada Dari sana Ray segera kabur dan mengambil senjata lain untuk melindungi dirinya Nick yang kehilangan akal menyuruh anak buahnya untuk mencari jalan pintas agar perampok itu bisa mereka lumpuhkan Karena musuh yang mereka hadapi kali ini bukanlah orang sembarangan Hingga dalam aksinya itu salah satu anak buah Nick berhasil menembak Livock yang saat itu sedang berlari Dan kini masih tersisa satu orang lagi yaitu Ray yang saat ini masih mencoba bertahan Dan Nick yang mengetahui hal itu terus mengejarnya hingga Ray pun terpojok Aksi baku tembak itu membuat pergelangan tangan Nick tertembak karena posisinya yang tidak menguntungkan Tapi berkerama Tuhan yang maha kuasa dia pun memaksakan diri sebelum Ray berhasil kabur Hingga saat Ray berusaha memanjat pagar besi secara tiba-tiba Tembakan dari Nick berhasil mengenai dada samping Ray yang tak dilindungi oleh rompi anti peluru Dia pun segera berlindung di belakang mobil sambil merasakan rasa sakit yang telah menjalar Kemudian Nick pun menggunakan jalan lain dan segera bersembunyi di depan mobil yang cukup jauh dari posisi Ray Setelah itu ternyata Ray belum juga menyerah Dia mencoba bangkit dan segera menyerang Nick yang saat itu sedang mengganti amunisi Tapi ternyata sebuah peluru berhasil menembus dada bagian atasnya Hingga membuat Ray pun terkulai lemas di atas asfal Kini Ray hanya bisa pasrah menerima kenyataan bahwa kali ini dia kalah dan amunisinya pun telah habis Hingga tak bisa melakukan perlawanan lagi Dari sana Nick segera menembaknya agar Ray bisa dilumpuhkan Kemudian Nick kembali menemui Donnie yang sebelumnya telah diborgol tapi ternyata dia telah kabur Dan barang bukti uang yang mereka curi ternyata isinya hanyalah sampah Dia pun terdiam dan berpikir keras apakah tujuan utama dari perampokan tadi Dan dimana uang yang telah mereka curi itu Beberapa hari kemudian Nick teringat perkataan Donnie yang pernah menyebutkan Bahwa semua lingkungan yang ada di sana bisa dia kendalikan Dia pun segera pergi ke bar tempat Donnie bekerja Dan mulai sadar bahwa otak sesungguhnya dari perampokan itu adalah Donnie Hingga kini Donnie berada di kota London dan bekerja seperti sebelumnya Yaitu menjadi bartender di sebuah bar Di sana dia bertemu dengan seseorang yang bekerja di sebuah toko berlian Dan dari gelagatnya Donnie terlihat akan merencanakan perampokan selanjutnya Dan film pun selesai Pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah Jangan terlalu cepat menilai seseorang dari penampilan luarnya saja Buruk di mata kita belum tentu buruk di mata orang lain Dan yang baik di mata kita ternyata bisa menjadi seseorang pengkhianat Mungkin sampai disini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai dengan selesai Like jika kalian suka film ini Serta jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman lainnya Dukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini Agar channel ini bisa lebih baik lagi Dan dapat terus menyajikan konten-konten untuk mengisi waktu luang kalian semuanya Sekian dari saya Sampai jumpa di konten berikutnya Terima kasih telah menonton